Datangnya musim penghujan membuat produksi karet di wilayah kerja PTPN 12, Kebun Sumber Tengah Kabupaten Jember menurun hingga 10 persen. Proses produksi mulai dari penyadapan hingga pengeringan karet yang bergantung pada kondisi cuaca menjadi faktor utama penurunan produksi karet. PTPN 12 Kebun Sumber Tengah di Desa Silo, Kejamatan Silo, Kabupaten Jember merupakan salah satu perusahaan BUMN yang memproduksi karet kualitas ekspor untuk dipasarkan di sejumlah negara di belahan dunia, seperti Eropa, Amerika, maupun Asia. Dalam kondisi cuaca normal, Kebun Sumber Tengah mampu menghasilkan karet kualitas super sebanyak 2 ton per hari. Namun di tengah musim penghujan saat ini, produksi karet mengalami penurunan hingga 10 persen. Kurang optimalnya kerja karyawan saat proses penyadapan karet di kebun maupun proses pengeringan karet pasca pengolahan menjadi faktor utama penurunan produksi karet di Kebun Sumber Tengah. Namun demikian, meski produksi menurun, manajemen perusahaan mengaku masih terbantu dengan menguatnya nilai tukar mata uang dolar terhadap rupiah, sehingga tidak mempengaruhi neraca keuangan perusahaan. Kendala untuk karet saat ini, kita mudah-mudahan alam semesta mendukung di karet ini karena sangat tergantung dengan cuaca. Kalau sudah kondisi cuaca hujan, akan mempengaruhi kerja karyawan untuk menderes karet di kebun karena diganggu oleh iklim. Kalau secara pengaruh besarnya, sangat besar. Cuma iklim itu kan tidak bisa kita patok, artinya jam sekian hujan, tidak hujan. Setelah hujan selesai, tetap kita bisa nyadam. Artinya tetap bisa bekerja, meskipun tidak optimal, seandainya cuaca itu normal. Saat ini, harga jual karet kualitas ekspor berada di kisaran harga Rp20.000 hingga Rp22.000 per kilonya atau sekitar Rp1,5 dolar Amerika. Dari Silo, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.